Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas dan mengulang tentang cara mencintasi lewat Mandelay. Jadi mungkin sudah banyak, tapi ini karena kebutuhan kita di sini. Jadi saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah pastikan Anda sudah menginstall Mandelay desktop-nya. Kalian bisa cari di Google, kalian bisa download. Banyak tersedia yang diinstal adalah Mandelay desktop. Kemudian adalah Mandelay desktop itu terinstal di komputer Anda. Kemudian kalau Anda mengutip, bukan copy paste loh ya. Sekali lagi bukan copy paste. Dikutip, setelah kutipan tersebut pastikan selalu dikulit dulu secara manual referensinya. Jadi kadang kalau saya gitu ya, pengalaman paling setelah kita ngutip. Oke, di sini kalau saya tipsnya adalah ketika kita mau mengutip yang bukan copy paste, kamu bisa mengutip. Pertama adalah, kamu ambil dari suatu hukum. Namanya ini saja ya. Namanya ini adalah, ini saya kutip. Terus ini ya, saya kasih merah. Ini adalah yang saya copy paste dulu. Ini saya copy paste. Terus di sini saya tulisin, ini dari, namanya dari saya ya namanya. Oke, Ravani. Saya biasanya kalau aku tahu adalah Ravani. Ravani R.A. Kemudian, judulnya apa. Kalau enggak judul, inilah. Tahun. Kalau enggak ada judul, tahun lah minimal. Nah, dua kata kunci ini penting untuk dituliskan dulu kita ketika sedang menuliskan bab kajian pusaka atau apapun. Biar enggak lupa, itu tadi kita taruh di mana. Kemudian, setelah kamu melakukan copy paste, kamu, tipsnya adalah kamu kutip dengan cara menambah-nambahkan atau memparahkase kata-kata tersebut. Namanya ini kan ada menuliskan proposalannya secara lengkap, maka baru kan, baru lakukan citasi Mendeley. Jadi, kamu bisa tulis, Anda bisa melakukan citasi Mendeley setelah menuliskan proposal secara lengkap. Nah, kata ini, kalimat ini sama, tapi hanya kalian para kerasen, itu sudah bisa jadi suatu kutipan. Dan kamu tidak meng-copy paste. Dan nanti ketika kalian dicek secara kesamaan dari proposal Anda dengan internet atau yang berada di internet, maka kalian sudah terhindar dari copy paste. Dan selalu tuliskan ini manual dulu. Tujuannya biar apa kamu ingat. Ini dulu saya ambil dari artikel ini. Jadi, nanti kalau mau manggil Mendeley, kamu tinggal manggil ini lah yang manualnya ini bisa kamu hapus. Gitu ya. Kemudian setelah kamu selesai melakukan kajian pusako atau menulis artikel kamu, baru kamu unggah semua dokumen PDF yang ada kutip di Mendeley. Jadi, kalau bisa memang di Mendeley itu ada beberapa jenis ya. Tapi biasanya yang paling gampang adalah ketika itu bentuknya ada artikel. Artikel jurnal atau buku. Ya, tapi kalau buku memang agak susah. Kalau artikel jurnal juga banyak banget yang bisa kalian download ya. Setelah kalian menemukan referensi tersebut, langsung download. Dan kalau bisa, biar nggak susah, kasih nama yang sama dengan yang kamu tuliskan di sini. Di filenya. Jika dengan ketika kita download, kadang bentuk filenya angka atau kadang bentuknya blablabla banget, nggak jelas gitu ya. Kamu pas download, dirinem dong dengan cara ini biar memudahkan. Nah, kemudian di Mendeley nanti kamu bisa buat folder sendiri biar tidak campur ya. Dengan referensi-referensi dari yang lain. Dari artikelmu yang lain, untuk proposalmu yang lain. Nah, ketika Anda sudah selesai menuliskan secara lengkap, unggah semua dokumen yang kamu kutip di Mendeley, maka kamu lakukan citasi di Mendeley dengan cara memanggil di kutipan Anda. Jadi, ketika kamu sudah install Mendeley desktop, nanti akan muncul di sini. Kalau nggak bisa, nanti kamu harus melakukan refresh di Mendeley-nya ya. Nanti kita cari tahu atau kamu bisa cari tahu sendiri. Nah, nanti kamu juga di sini. Kamu insert citation-nya dipanggil lewat sini. Kalau sudah selesai semua di insert citation dari semua tulisan kamu, baru terakhir di daftar pusaka kamu klik insert bibliografi. Dia akan terpanggil otomatis dan urut sesuai dengan format yang kamu inginkan. Kalau ini namanya IEEE atau IEEE, berarti dia bentuknya di angka. Kalau apa style, berarti bisa yang mau yang mana, yang tahun ke-7 apa yang ini, yang. Nanti bisa dipilih. Itu adalah secara singkatnya saja. Kita cek ya. Contohnya. Di sini, contohnya, kalau saya mau bikin suatu proposal PKM, di sini proposal PKM-nya adalah yang riset sosial gumaniora. Ini dia, riset sosial gumaniora. Di sini ada banyak bidang. Salah, sebenarnya bidang pendidikan. Atau tentang manusianya juga. Jadi, di sini saya mau judulnya adalah tentang proposal mahasiswa direvisi dosen, diindahkan atau diacuhkan. Ini segini survei. Kita melakukan penelitian secara sosial, riset penelitian. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang proposalnya direvisi oleh dosen, itu apakah mereka mengindahkannya atau melaksanakannya atau mengacukannya. Nah, proposal di sini, nanti akan kita bagi juga proposal jenis apa, karena ada juga modelnya yang paling banyak adalah proposal tugas akhir, yang pasti karena wajib untuk semua mahasiswa. Mungkin terus ada juga proposal PKM seperti ini, atau proposal lomba-lomba yang lain. Kemudian, dari situ kita bisa merumuskan masalah. Yang pertama, mungkin apa saja yang biasanya direvisi dosen dari proposal mahasiswa. Atau kalau enggak, kita yang pertama sekali, kita bisa tadi kita menemukan tambahan baru, proposal apa saja yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi, nanti di sini kita setelah mahasiswa untuk mengetahui, biasanya mahasiswa itu ngerjain proposal apa saja sih. Jadi, akan minimal tiga yang pasti akan keluar, yang saya tahu sebagai dosen sama ini adalah yang pertama, proposal tugas akhir, TA atau skripsi. Kemudian, proposal seminar HP itu enggak ada ya. Enggak ada proposalnya, lebih ke laporan. Jadi, kita bedakan. Ini hanya proposal dulu, terus proposal PKM, dan juga mungkin yang ketiga adalah proposal lomba-lomba, ataupun proposal kalau kalian aktif di organisasi mahasiswa adalah proposal pengajuan dana, atau pengajuan apapun itu kegiatan, itu kan ada proposal yang juga. Yang kedua adalah, apa saja yang biasanya direvisi dosen dari proposal mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lakukan surveinya nanti adalah kedua, ke mahasiswanya juga, dan juga ke dosennya. Biasanya dosennya dia merevisi apa sih yang salah-salah dari proposal mahasiswa. Nah, yang ketiga, pertanyaannya adalah nanti, yang kita ingin cari tahu adalah poinnya di sini, apakah mahasiswa melaksanakan revisian dari dosen tersebut, yang diindahkan atau diacukan. Nah, dari rumusan masalah yang kita dapatkan secara singkat ini tadi, kajian pusaka yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama adalah definisi proposal itu apa sih, kemudian mungkin revisi atau koreksi, apa sih yang dimaksud dari revisi atau koreksi, kemudian jenis-jenis revisi dari dosennya, itu sebagai kajian pusaka, kemudian yang keempat adalah, fenomena keengganan mahasiswa, atau keluhan, keluhan-keluhan mahasiswa tentang dosen-dosen pembimbing, biasanya dosen-dosen pembimbing skripsi, gitu ya. Oke, kelompong seswa tentang pembimbingan kokosa, gitu ya. Oke. Kalau nomor satu, dua, dan tiga, atau dua lah, ini kamu bisa cari secara teoritis, karena ini bisa kamu ambil dari teori-teori aja. Tapi kalau jenis-jenis, ini secara teori, dan juga kamu bisa ambil dari penelitian-penelitian orang, terutama yang nomor empat juga. Ada juga dari website mungkin, nomor tiga dan empat ini. Metodologi kita pakai yang pertama adalah survei, yang kedua adalah pelancang saya, gitu ya. Nah, karena di sini kita mau bahas tentang citasi dan manderling, maka kita lanjutkan ke sini dulu ya, ke jantus satang. Oke, definisi proposal, maka kita harus cari dulu di internet. Desktop share saya langsung masuk ke, ini ya, ke internet aja. Oke, baik. Di sini, ini yang tadi kita, contohnya ya, kamu tinggal klik aja Mandela Desktop, nanti kamu klik dapetnya apa, di yang resmi saja. Kemudian nanti ada website-nya seperti ini, kamu bisa download Mandela Desktop-nya, gitu ya. Nah, sekarang Pak May, kita tadi mau cari proposal. Adalah, ini ya. Oke, nah di sini banyak banget kan yang keluar, gitu kan. Nah, kalau proposal di sini, Pak May, kamu ambil dari sini. Dari www.gramidia, nih ya. Atau, enggak ada yang dari buku ya, ini dari website semua ya. Oke, ini ada pdf. Ya, ini adalah kita cek. Kalau biasanya ada pdf, itu biasanya bentuknya artikel, ataupun apa, kita cek dulu ya. Oke, di sini. Langsung kelihatan kok. Di sini pengertian proposal, tapi kamu cek ini sebagai bacaan kamu saja. Kenapa? Karena di sini enggak jelas yang nulis siapa, punya siapa, walaupun ada web-nya. Kenapa? Karena kita lebih baik cari yang pasif-pasif saja. Berarti kalau ada seperti ini, hapus. Tapi kamu bisa baca sebagai referensimu. Proposal adalah usulan kegiatan atau rencana. Itunya adalah itu dalam bentuk yang rinci dan sistematis. Yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Oke, nah ini agak bagus nih. Ada website resmi dari Gramidia. Di sini dia ngomongin tentang ada ya. Proposal adalah dan di sini kamu cek, oh ternyata ada penulisnya. Kenapa? Kita bilang seperti itu. Jadi, kamu cek ya. Ketika kita masuk ke Mandelinya, kamu udah install Mandelinya, stop, kamu buka. Terus kamu di sini. Ini contohnya ya. Contohnya bisa ada ya. Jadi, jadi ketika kamu, kalau add file kan bisa ya. Yang tadi yang mengupload. Tapi kalau kamu add entry manuali, itu adalah di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis referensi yang masuk ke Mandelinya. Ada build, book, book section case, komputer program, proceeding boleh, encyclopedia artikel boleh, film boleh, generik ini lebih ke peraturan-peraturan, kayak perundangan gitu ya. Terus ada jurnal artikel, hearing, magazine, newspaper gitu kan. Kemudian patent, report, laporan. Kita cek ya. Pokoknya kita mau report aja. Tetap ada tuh author, year, sama pages gitu ya. Tetap ada gitu. Contohnya tadi kita punya webpage ya, yang beranggiat tadi. Kita ambil contoh webpage. Webpage itu, nih, kamu tetap butuh autor lho. Kita butuh publication lho. Kita butuh year lho. Publication tuh, gimana, jadi publisnya, websitenya apa gitu. Resumlah, pages mungkin. Nah, biasanya author ini tuh ya lumayan penting ya, walaupun nanti ketika nggak ada author, artikel itu bisa dipulisi anonim ke apapun itu. Cuman, kalau lihat ini ada seperti ini, ya carilah website-website. Ini saya stop share, saya masukkan lagi ke website yang tadi ya. Website-website resmi, minimal ada authornya. Terus kamu bisa cek nggak ini around berapa, kalau nggak ada, ya sudah lah. gitu ya. Cuman akan lebih baik jika itu bentuknya secara kelengkapan dari suatu reference itu aja gitu ya. Jangan terus ambil blog, kayak pemain kayak gini ya. Ini, Salma Dian, pemain. Kita nggak tahu, Salma Dian. Siapa itu Salma Dian? Kita nggak ngerti. di sini dia juga ternyata kan bukan postan dia sendiri kan. Kamu tahu kan, blog-blog itu banyak. Cuman ngambil-ngambil terus di post di blog dia gitu kan. Kalau ini, oke, kamu bisa ambil marah catatan. Ini ada kelengkapannya. Unsur autor, tanggal, website-nya, tapi ini cuman ini aja nih. Oke, di sini nih. Berarti kan ada, kalau di sini dia bilang menurut para ahli ya, kamu bisa ambil di sini. Di KPBI, berarti kamu cari aja KPBI, kamu sebesar Bahasa Indonesia. Ini lebih jelas gitu kan. KPBI, emang-emangnya di sini ya. Terus kamu cari pengertian proposal. Oke, nah di sini kan, kamu bisa pakai ini, KPBI. Kemudian menurut Rifki, ini siapa? kita enggak tahu Rifki siapa. Menurut Aynia Prihantini 2015. Oke, kita cek. Aynia Prihantini, dia punya daftar perusahaan enggak di sini. Siapa itu Riania Prihantini? Kalian kan juga harus aware di situ. Nih, enggak aja. Nah, kita mana tahu Riania Prihantini itu siapa? Mana, apa namanya, penelitiannya. Coba, kalau mau kita cek bagus, kita cek aja di internet. biasanya kalau saya gini. Nah, Prihantini proposal adalah kali aja ya, si Riania Prihantini ini, dia punya suatu artikel, jurnal, atau apapun itu. Selain di blog tadi. Tuh, oke. Nah, ini ada. Oke, di sini berarti kamu cek. Ya, seperti-seperti inilah kita itu cari referensi. ternyata dia di, ini sepertinya ini ya, tes, nah, ya, skripsi, skripsi-nya orang. Oke, kita cek. Dia di sini tadi, lihat, dia di sini tadi mengutip proposal menurut AINIA Prihantini 2012. Oke, kita langsung cek aja. Kalau biasanya saya langsung cek di belakang sendiri sebagai daftar pusakanya. Kita cari artikelnya dia sih Prihantini. Oke, kita cek ya. AINIA, AINIA berarti dia cek. Kok nggak ada? Oh, berarti Prihantini dulu mungkin ya. Oke, Oke, ada ini. Oh, ternyata dia adalah buku. Berarti kamu cari dulu bukunya. Buku ini yuk kita cari. Bisa nggak kita menemukan buku tersebut secara ibu? Kayaknya nggak ada ya bukunya ya. Buku yang ini. bukunya nanti bukunya seperti ini. Nah, kita cari click.pds Oke, kalau saya kadang gini. Oke, dia nggak ada. Jadi, dia nggak ada e-booknya. Ya, nggak ada e-booknya. Oke, di sini, kalau ada seperti ini, sebenarnya kode etiknya kamu harus benar-benar membaca ini ya, Priantini ini ya. Kamu cari mungkin beberapa dari kalian bisa menemukan e-booknya. Silahkan. Atau kalau pamanya ternyata nggak bisa menemukan e-booknya. Yuk, begini kita caranya. Kita masukkan secara manual di Mendele Dexport. Tapi, kita harus tahu ya itu bukunya apa, di mana gitu ya. Kita FNC manual. Kita ambil yang e-book ya. Titelnya tadi, titelnya adalah Master Bahasa Indonesia. Titelnya kamu tulis, Master Bahasa Indonesia gini ya. Autornya tadi kita punya Priantini Aynia. Jadi, kita masih pakai yang model di balik. Kamu klik Priantini Aynia. year-nya 2015. VG's-nya bisa tahu nggak ya? Kita kita cek. VG's-nya kamu bisa cari di ini. Kadang gini ini dia itu dari iya. Kadang dia itu dapat dari apa artu purpose. repository itu biasanya kadang adalah perusahaan siapa gitu. Ini versitasnya. ini coba-coba yang UM paling bang. Ini adalah full tech notebook available. Official URL. Ini adalah official URL. Oke. Nggak bisa ini. nggak ada ini. Oke. Ini kan. Ada ini. Kamu bisa cari info di sini. Ini cuma dua halaman. jaman ya. Nah. Karena sekarang ini jamannya online ya. Kalau kamu anggapnya bisa ngambil dari sini yaudah. Ini bukunya bisa aja kamu pakai. Yang penting di sana nanti kamu mengisinya secara total. Di sini berapa sih alamannya dia kelihatan ya. Murah juga kok di Rp27.000. Daftar isinya sampai oke. Waduh banyak banget ya ternyata. Oke. sampai Rp439.000. Kita cek di belakang sendiri dia bisa nggak ya. Tidak bisa. Oke. Oke. Oh bisa. Ini belakang sendiri. Oh. Rp420.000 maksudnya sekarang berapa? Oke. Rp420.000. Sampai berapa tadi dia bilangnya? Rp438.000. Berarti benar ya Rp439.000. Berarti kita masukkan di sini tadi kok udah hilang. Oke. Regisnya adalah Rp439.000. Oke ya. Oke. Abstrak blah-blahnya nggak perlu karena editornya mungkin perlu karena di buku biasanya editor ada. Kita cek ya. Nah. Harus ngeceknya di sini. Buku yang tadi informasi lengkap tadi ini kan ada nih. Nih. Oke ya. Catakan pertama tahun 2015 penerbitnya adalah KT Bentang Tupaka penerbit Tupaka berarti kamu masukkan di sini. Oke. Publisher-nya dulu yang terkauan. Nrbit Tupaka TV Bintang Bintang apa tadi ya? Tupaka Pak. Bintang Tupaka. Oke. URL-nya oke lah enggak apa aja kamu ini tadi yang kamu di URL karena di sini tadi lengkap walaupun kamu enggak bisa download kamu bisa baca. Oke ini URL-nya. Jadi lengkapin lah di situ itu. Kemudian edition-nya tadi enggak ada ya. Kita cek edition editor. Editor-nya kelihatan ini terima tanah ini tapi biasanya enggak terlalu. Oke. edisi berarti edisinya 1. Oke. Berarti dinyasukkan edisinya 1. Kotaknya adalah Yogyakarta kan tadi. Gemburan Lore. Oke. DOI ISSN ada enggak ya? Kita cek DOI ISSN nya ada enggak. Ada ini Reza di mana ya? Oke. Kalau saya lewatkan di sini. Oke. Ini enggak di edisi yang deduk ini sama ISSN nya. Belum saya jam belum memukar ya. Oke. Bum kelihatan. Oke. Jadi kalau enggak ada yaudah kita tinggal. Oke. Ini adalah yang kita main. Kita siapa tadi ya? Enggak lah. Ini aja lah dulu. Oke. Kita sip. Nah. Sebelum kita sip harusnya jangan di tinggi ya. Enggak bisa nih. Sudah terlanjur. Oke. Kita sip aja lah dulu ya. Saya udah terlanjur masukin ke bidipu ini. Enggak apa-apa. Nah. Kita cek. Kita panggilnya barat di sini ini ya. Oke. Nah. Ini udah masuk ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Berarti ini. Blah-blah-blah. Ini ya. Oke ya. Nah. Ini kita ambil dulu lah ya. Kita masuk ke sini. Definisi proposal ya. Kita ambil dulu tadi. Dia mendefinikan proposal sebagai apa sih AINIA tadi itu. Oke. ini ada tadi. Oke. Ya. Ini adalah ini adalah yang dari blog tadi ya. Oke. Nah. Di sini kita mau memparaprasi. Paraprasenya adalah komedi ya. Proposal adalah rencana proposal juga dikatakan sebagai rencana kerja yang dituliskan. Dituangkan ini juga diganti dituliskan dalam bentuk rancangan kerja dalam bentuk kerangka kerja dengan tujuan mengetahui jaris besar yang akan dilakukan. ini sering nulis kasih referensi cinta temannya AINIA 2015 nah oleh karena itu ini adalah pendapat kita jadi harus jadi setiap ada suatu kutipan itu bukan dari kutipan semua tapi harus ada pendapat yang kamu masukkan dan dia mendukung atau didukung dari kutipan tersebut. oleh karena itu proposal harus disusun secara sistematis dan runtuh dan detail ini mendapat kita oke ya ini aku biasanya saya seperti itu yang kopi pasaran saya aku oke nah disini anggap aja kamu sudah selesai blablabla 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 nah sekarang kita mau panggil pakai mendeley nah disini biasanya di reference jadi kamu naik ke atas reference insert citation kamu klik insert citation nah dia akan masuk ke sini nah disini kamu klik A ini ya nah kelihatan kan buat A ini ya yaudah kamu oke nah kita tunggu seberapa detik dia akan keluar nah ini karena kita bentuknya adalah IEEE berarti nomor 1 gitu ya nah ini akan kita hapus oke ya ini poin IEEE ini ya oke nah panggilnya terus disini ada definisi koreksi panggil kita ini ngawur aja ya oke panggil ini anggap aja ini ini ngawur 2 berarti ya 2 blablabla udah semua nah terakhir di daftar pustaka kamu tinggal manggil dengan cara insert the bibliography udah dia akan keluar sendiri dengan format yang sudah bagus menurut IEEE ya ini maksudnya daftar pustaka dan biasanya ketika kita klik si dokumennya yang memang pakai manually dia ada buktinya ini loh dan ini ada buktinya ini loh dia kayak ada linknya ini loh jadi gak cuma tulisan satu jadi kita klik dia akan seperti ini nah itu menyandakan kamu pakai manderling kayak contohnya kalau kamu mau bikin daftar isi tapi pakai yang otomatis itu kan akan terlihat ya dengan beda dengan daftar isi secara manual ya sama seperti ini oke ya jadi itu yang saya tekankan nah sekarang disini saya mau ngasih contoh tentang blog ya tadi pemain kita disini ini cara yang ini ya pemain kita ngomongin kita mau bikin folder baru ya biar gak campur artikel-artikel jadwal kita kamu oke disini kita mau nge-entry pemainnya blog web page gram media tadi umpamanya kita masuk ke gram media lagi ya semuanya disini kamu ambil nah kalau disini kalau saya stahu saya kalau kamu ngambil dari blog ini adalah yang pendapat pendapatnya si marai kalau kamu ngambil kayak ini tadi menurut kamu besar ya kamu telusuri kamu sebesarnya gimana kamu nanti ambil dari KBBI nya contohnya Ainiya Prihantini kamu cari Ainiya itu siapa kamu ambil dari file aslinya ya walaupun dasarnya dari ini Riffie ini gak tahu aku Riffie siapa gak jendela tahunya enggak aja gitu ya nah sekarang saya mau ngutip dari omongannya si autor di Salamah Dian ini upamanya si maraiya ini dia ngomong proposal umumnya dibuat kita seorang melakukan suatu orang dengan orang lain nah berarti ini kan pendapat Dianya ini pendapat Dianya oke kita copy paste dulu untuk kita paraprase contohnya kita masukkan ke C nah berarti ini sebelum definisinya proposal dulu gambarannya dulu oke kita paraprase ini yang copy paste itu saya kasih merah-merah yang kita paraprase adalah disini jadi kita paraprase bisa dibolak balik ya ketika seseorang atau sekelompok orang gitu ya ingin melakukan suatu kegiatan aktivitasnya diganti kegiatan ya yang berhubungan samanya dengan orang banyak maka perlu dibuat proposal nah nah karena disini kita mau dua kalimat itu di paraprase berarti nanti terakhir saja yang kita kita point out ke putipannya si marahnya tadi ini ya proposal yang dibuat yang dibuat ini aja proposal dibuat semenarik mungkin agar pembaca jangan semenarik mungkin agar pembaca tertarik ini kalau di dalam bahasa Indonesia udah dua dobel jangan diganti proposal dibuat semenarik mungkin agar pembaca tergerak untuk membaca pasti salah lagi karena dua kali untuk menilai proposal ide atau gagasan menilik atau mungkin atau tergerak untuk menyetujui ide atau gagasan yang ada dalam proposal yang tertulis dalam proposal ini tadi kan si marahnya tadi berapa 208 oke ya sementara nah setelah kamu paraprase jangan lupanya dihapus ya terus kemudian disini berarti kita mau kutip ya si marahnya ini berarti kita harus isi dulu di mendeleynya yuk kita isi ya oke ini mendeley desktop berarti kita entry manual ya oke dia masuk di web page autornya kita cari tadi siapa autornya adalah marahnya ctn tahun 2020 maaf 2020 ya kita masukkan manual berarti ctn marahnya walaupun kadang kita gak tau ya maksudnya ctn itu jangan-jangan catatan atau apa nah ini berarti tahunnya 2020 publikasinya adalah di websitenya tadi kamu bisa klik selamat yang ini ya kemudian kamu masukkan kesini ini website-nya publikasi-nya terus ada url ya oke jadi publikasinya adalah mungkin kita buat selamat dian.com aja publikasi url-nya di bawah kudusnya gak ada abstract-nya gak ada data access it nah biasanya kan ada di access disini kamu berarti tanggal berapa sekarang 21 Maret 2022 tanggal saja gak perlu pakai file-nya gak bisa oke udah udah kan kita save nah udah kita siap kan kemudian kita mau panggil panggil disini oke ya kita panggil ya disini tadi cuman buat bantuan kita click reference kemudian ini search citation mara ya cpn oke no title oh ini ternyata gak ada title-nya oke kita kurang disana ya maaf kita oke mara ya ini title-nya belum saya isi guys oke title-nya kita isi dengan title aslinya di website yaitu ini ya tapi biasanya agar bagus itu pengertiannya tolong lah ya ditulis lah dalam yang kecil aja gitu nge-nya pengertian proposal-nya kamu tulis dengan huruf kecil biar cantik oke ya oke udah clear nah kita masuk ke tadi ya kita mau memanggil situation kita mau insert situation kita pake cpn nih sudah lengkap ya oke nah kalau di IEEE karena dia adalah sesuai urutan jadi walaupun tadi mara ya ini nomor 3 tapi kalau dia berada di atas dia akan otomatis menyisalkan 1 ini jadi 2 ini jadi 3 kemudian kita cek daftar pusatanya nah karena kita udah sempat insert sekali maka ketika masukkan sitasi tadi dia otomatis akan keluar kecuali kalau di awal kita belum insert bibliografi nah kalau udah selesai semua sitasi dimasukkan barulah terakhir kamu insert bibliografi akan keluar semua jadi kalau dari awal udah kamu insert nanti akan otomatis keluar dari oke itu ya yang bisa saya sampaikan cara singkat tentang gimana sih mengoperasikan Mendeley untuk kalian menuliskan sitasi dan daftar pusatah secara cepat dan otomatis gitu ya nanti akan kita ketemu lagi kapan-kapan terima kasih atas waktunya saya tutup dulu saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas